Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, jumpa lagi bersama kami di Marula Channel Apa kabar semuanya? Semoga saya selalu panjang umur dan diberi kira segi yang banyak sampai tujuh turunan Amin, ya rambang alamin Guys, makin mantap Hakim MK secar tepat menteri Jokowi dengan pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa dan Hakim MK pun juga mengakui pemilu kali ini adalah pemilu paling kacau dan hirup pikuk karena cawe cakwe Jokowi untuk memenangkan salah satu paslon yang ditunjuknya Sementara itu, misteri angka 58 yang dimiliki oleh Prabowo Gibran menjadi misteri sampai saat ini mulai dari survei, quick count, dan juga real count namun angka 58 itu tetap tak tergoyangkan sedikit pun sampai saat ini Guys, gimana pendapatnya? Tolong disampaikan di kolom komentar dan seperti apa kabinanya? Mari kita saksikan Let's go! Salam Logika Guys, kok gue jadi kepikiran ya ada apa dengan angka 58? dan kenapa harus 58? Apakah ini rancangan atau kebetulan berata? Tapi, kalau kebetulan kok bisa pas ya? Oke, kita simak ya Dari pertama, survei hasilnya 58 Setelah quick count hasilnya tetap 58 Bahkan simulasi pada satu hari sebelum ada pencoklosan yaitu tanggal 13 Februari hasilnya 58 Di perhitungan final pun akhirnya dia menang dengan 58 Tetap ya, 58 tidak berubah dan tidak bergeming sama sekali Lalu, gue penasaran dong kenapa 58? Apakah ada hubungannya dengan usia pemerintahan Ode baru yang 32 tahun dengan usia reformasi dijungkalkannya Ode baru 26 tahun 32 tambah 26 58 Dan yang lebih mencenangkan gue guys Gue secindong peristiwa apa yang terjadi di Indonesia pada tahun 1958 Hasilnya benar-benar sok Di tahun 1958 terjadi pemberontakan oleh kelopok PRRI dan permesta Kalian tahu dong siapa yang sering dihubung-hubungkan dengan PRRI dan permesta selama ini Iya, iya, iya Bagian sembah Wow, benar ya Misteri yang kami Mereka memperlukan Sampai-sampai Dijak terpecahkan Wow Guys, inilah poti Sayang anak Sayang anak Sayang anak Sayang anak Semua Wow 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 Iya, iya Wow Wow Nah ini lagi Ini apa ini Semua Wow 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 Bergampokkan Prabowo Wow Wow Semua Wow dipakai ketika 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 открыbara kekepikus ketika ketika Itu bukan sekarang saja, ya itu memang salah satu pola kepemimpinan beliau. Saya sangat paham, karena saya pernah mendampingi satu perbedaan beliau, ketika membagi KIP. Pak Presiden selalu membagi-bagi KIP ke daerah-daerah, tujuannya apa? Untuk memastikan bahwa kebijakan beliau memang lendir, memang ter-deliver di lapangan. Dan Bapak Presiden itu selalu menekankan pentingnya segera berlanja APBN pada awal tahun. Karena itu, DIPA itu pasti diberikan pada November bahkan September. Sehingga pada Januari sudah kick off semua program, termasuk Bansos. Dan disitulah Presiden turun ke lapangan untuk melakukan pemantauan, mengecek apa betul semuanya sudah ter-deliver. Sekaligus untuk mendapatkan feedback, depan balik dari yang dijadikan sasaran dari Bansos itu. Karena itu sering mesti kita undang, kita kumpulkan mereka, misalnya sampai seribu orang, untuk ketemu dengan beliau, untuk melakukan dialog. Itu sebetulnya simbolik saja. Taruhlah beliau berkunjung 100 titik, Bapak-Bapak. Kemudian beliau akan membagi PKH. PKH itu 10 juta. Keluarga perlindungan manfaat. Kalau 40 titik, itu taruhlah 2 ribu. Satu titik. Berapa? Kanannya 800 ribu. Masa 800 ribu kunjungan beliau bisa mempengaruhi seluruh Indonesia? Saya tidak tahu, saya belum memiliki angka-angka yang jelas. Tetapi begini, sepanjang yang saya tahu, Bapak Presiden kalau berkunjung ke lapangan, itu tidak hanya satu titik. Bisa sampai lima titik. Dan sekarang ini adalah tahun akhir kepemimpinan beliau. Beliau pasti ingin memastikan bahwa proyek-proyek strategis. Sekarang ini sudah tuntas. Beliau betul-betul wanti-wanti tidak boleh meninggalkan proyek mangkrak. Karena sekarang ini kalau beliau berkunjung, pasti meresmikan program-program strategisnya. Bersamaan dengan kemudian mengecek karakter Bansos, mengecek yang lain. Jadi biasanya lebih dari lima titik. Menurut saya, kalau ada daerah, kok sering dikunjungi oleh Presiden? Kemungkinan besar, di situ banyak proyek malah. Proyek dari strategi nasional yang diberikan kepada daerah itu. Sekali lagi saya ingin saya sampaikan. Terlalu muskil, kalau hanya 100 kunjungan untuk secara simulat membagi Bansos, kemudian itu berpengaruh secara nasional, itu saya kira doesn't make sense. Mohon Bapak tidak berpendapat soal itu. Mohon maaf. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih yang mulia. Mohon maaf kalau berkenalkan. Majikannya harus diwela ya guys. Pilpres kali ini lebih hiruk piko. Pilpres kali ini diikuti dengan beberapa hal yang sangat spesifik, yang berbeda dengan Pilpres 2014 dan Pilpres 2019. Ya, Pak Hakim saja akui Pilpres ini hiruk piko. yang dilakukan di Mahkamah Konstitusi, dilakukan di KPU, dan banyak lagi yang menyebabkan hiruk piko itu. Ya, ya betul. Yang terutama mendapat perhatian yang sangat luas, dan kemudian didalilkan oleh pemohon, itu cawe-cawe-cawe-nya kepala negara. Ya, ya. Nah, cawe-cawe-nya kepala negara ini, Mahkamah sebetulnya juga, apanya ya, kita memanggil kepala negara, Presiden Republik Indonesia. Ya, ya, ya. Karena Presiden sekaligus kepala negara dan kepala pemerintahan, kalau hanya sekedar kepala pemerintahan akan kita hadirkan di perjalanan ini. Tapi kalau Presiden, sebagai kepala negara, simbol negara, yang harus kita jundung tinggi oleh semua stakeholder, maka kita memanggil para pembantu. Ya, ya, ya. Yang berkaitan dengan Dalil Pemohon. Kenapa kita panggil? Itu karena begini. Dalil Pemohon mengatakan keperbihaan lembaga kepresidenan, dan dukungan Presiden Jokowi Dodo dalam pilu pres. Itu kemudian memunculkan beberapa hal. Satu, cawe-cawe yang sudah saya sebutkan tadi. Kemudian keterlibatan ASN TNI Polri yang tidak netral. Ya, ada sangkaan, dugaan, PJ Gubernur Bupati Wali Kota yang PJ, itu juga ikut bermain di situ. Ini sangkaan atau dugaan yang perlu dibuktikan di perjalanan ini. Kemudian ada peran serta lurah kepala desa. Juga yang ikut cawe-cawe, ikut menggalang masa, dan kemudian bansos. Ya, nggak tahu. Tanya yang mau tanya saya. Sebentar, Pak, itu anunya. Oke. Jadi, benar ya, guys. Pak Hakim yang barusan sudah mengakui, kalau pemilu kali ini adalah pemilu yang paling hirup pikup, pemilu yang paling ribut, paling kacau, bahkan juga termasuk cawe-cawe yang Jokowi itu sangat mempengaruhi dengan bansos yang dimilikinya. Nah, guys. Gimana pendapatnya? Tolong sampaikan di kolom komentar. So, guys. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Thank you. Thanks for watching.